Tuh, jadi lucu banget, aku suka bander yang sininya Yay Gimana? Kalian lebih suka yang ini? Intro Hai, halo enyang, Assalamualaikum Selamat datang di Youtube channel aku teman-teman Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja Dan untuk weekend kali ini aku bakalan tunjukin ke kalian beberapa look yang bisa aku buat dari tulik yang panjang seperti ini Jadi biar gak terlalu terlihat membosankan dipakai buat kalian Dan untuk kali ini aku paduin dengan rok yang udah berwarna ungu dan baju juga yang senada Yang lagi trend sekarang motif taigai Dan sebelum aku lanjutkan video ini Teman-teman tetap mohon dukungannya Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian Oke? Nah teman-teman Kalau kalian di rumah Punya tunik yang panjangnya kayak gini Kalau kalian pengen sesuatu yang berbeda Buat kalian pakai Misalkan untuk sehari-hari atau mungkin hangout dengan teman-teman kayak gitu Atau mungkin yang masih kuliah Mau dipakai untuk kuliah kayak gitu juga bisa banget Jadi untuk look yang pertama Untuk look yang pertama Aku tetap pakai kayak gini aja Gak bakal aku kancingin Ini juga udah kelihatan bagus banget Jadi bisa kalian dipakai sebagai outer Aku suka banget bajunya ini Karena sudah ada aksen mengembang ya Kayak gitu Jadi aku suka banget Apalagi kalau dijadikan outer kayak gini Nah untuk look yang kedua Untuk look yang kedua Aku bakal kancingin Tapi gak semuanya Aku kancingin di bagian ini aja Sama yang di bawahnya Kayak gini Dan Untuk di bagian lehernya Aku lipat kayak gini Dan ini tuh udah Bagus banget Jadi kesannya Gimana ya Kayak santai aja Kayak gitu terus Untuk look yang ketiga Look yang ketiga Aku bakal pakai ikat dinggang Kayak gini yang kecil aja Ya Karena bajunya udah panjang Dan ini juga ada kayak Aksen mengembang ya Kayak gitu Jadi kalau kalian pakai Ikat dinggang yang agak gedean Jadi kurang cocok aja Jadi aku pakai yang Mini kayak gini Yang kecil aja Aku pakai ini agak keatas Jadi Jadi looknya kayak gini Jadi buat jalan-jalan Juga bakalan bagus Kemudian Untuk look yang selanjutnya Aku buka Aku buka untuk ikat pinggangnya Tapi disini aku mau main sama Kancing baju yang banyak ini Jadi aku tampalin di yang paling atas Ini tuh biar ada kayak kesan Ada rumbai-rumbainya gini Jadi ini aku pasangin satu tempat kancing itu Untuk dua lubang kancing Jadi kita rapiin dulu Kayak gini Nah jadi bajunya tuh jadi Kayak ada lipat-lipatannya gini Gimana? Kalian suka? Ini jadi lebih keliatan bagus Apalagi kalau kalian pakai rok Jadi Kalau roknya panjang Disini juga ada aksen kayak Ini yang lebih pendek Sama ini panjang Jadi keliatan lebih lucu Dan untuk selanjutnya Bisa kamu padani juga Dengan ikat pinggang yang tadi Tuh Tuh Jadi lucu banget Aku suka banderian sininya Yeay Gimana? Kalian lebih suka yang ini? Kalau aku lebih suka yang ini Karena aku suka banget Ada apa namanya Kayak lipatan-lipatan kayak gini Jadi lebih Cik aja Dan untuk selanjutnya Dan untuk selanjutnya Aku bakalan pakai ikat pinggang lagi Tapi untuk bajunya Gak bakalan aku kancingin Untuk baju Untuk lehernya gak bakalan aku lipat Seperti kayak gini Terus Aku pakai ikat pinggang Nah gini Jadi untuk Warna baju Sama roknya juga Yang bagian tangan masih kelihatan Cik banget Dan buat temen-temen Kalau kalian tidak suka Memakai rok Kalian juga bisa paduin tunik yang tadi Dengan celana Bisa kalian pakaiin celana jeans Ataupun kulot kayak gini Ini aku punya kulot berwarna ungu Sama juga Biar senaga dengan kerudungnya Cuman bedanya Kalau aku pakaiin celana Biasanya untuk bagian kerudung Ini aku taruh di luar kayak gini Kalau misalkan rok Biasanya aku taruh dalam Karena rok itu kan bagian bawah udah mekar Kalau misalkan aku pakaiin kerudung di luar Kesannya kayak atas bawah mekar gitu loh Jadi aku lebih suka Kalau pakai celana Itu kerudungnya ini di Luar Tapi Untuk Memakai rok Tadi Aku biasanya Pakainya itu Di dalam kayak gitu Cuman kelihatan bagian belakang Kayak gitu Oke temen-temen Cukup segitu aja untuk video kali ini Ini dan mudah-mudahan Dan mudah-mudahan Kalau ada waktu nanti aku bakalan buat lagi Kalau banyak yang suka Jadi aku bakalan buat juga look yang lebih santai Terutama untuk yang suka banget pakai kaos dan lebih casual kayak gitu Jadi mungkin di next video aku bakalan buat itu Dan untuk video kali ini Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir Dan buat temen-temen yang baru bergabung di youtube channel aku Jangan lupa juga temen-temen Mohon dukungannya Klik tombol subscribe Jangan lupa juga Kalau misalkan kalian benar-benar suka sama video ini Jangan lupa like dan share ke temen-temen kalian Oke Semoga kalian tetap produktif Semoga sehat-sehat aja Apapun kegiatannya kalian Dan see you Anyong Assalamualaikum